Jadi, sebenarnya ini mau saya tanami cabai Cuma kalau nanam cabai itu harus caranya ini supaya nggak susah mengisi polybag itu kayak gini ya teman-teman Berat ya Oke sahabat Tani, hari ini saya sudah tanam Dan tanam sawi putih dengan polybag juga berwarna putih teman-teman Nah, berhubung ini seringkali ditumpuhi rumput ya kan Otomatis kalau saya disini bikin guludat, bikin bedengan Otomatis kan juga nanti juga bakal ditumpuhi rumput Jadi daripada saya nyabutin rumput setiap hari disini Nah, disini saya pakai polybag teman-teman Jadi, tempat ini kan otomatis sering dipijak-pijak gitu ya Karena ada aktivitas nyiram atau mupuk ya Jadinya mungkin rumputnya juga berkurang nantinya nih Oke teman-teman, sahabat Tani Ini cara saya membuat media tanam ya Dengan menggunakan tanah Tanah yang gersang ini ya Ini Tanah yang gersang ini Dengan Koei ayam Ini koei ayam yang belum di fermentasi Jadi, koei ayam yang baru beberapa hari ini saya ambil dari kandang ayam Pak D ya Teman-teman Ini Koei ayamnya nih Nah, ini Kayak gini nih Jadi, kita campur ini Jadi, seperempat koei ayam ini Ini kita campur dengan tanah satu karung Jadi, ini media tanam yang saya siapkan ini ya Untuk menanam sawi putih teman-teman Jadi, sebenarnya ini mau saya tanami cabai Cuma, kalau menanam cabai itu harus Di fermentasi dulu ya koei ayamnya Karena saya pikir Memfermentasi koei ayam itu buang-buang waktu Jadi, saya tanami dulu dengan sayur-sayuran Penggunaan koei ayam atau koei sapi Di lahan itu Biasanya hasilnya tidak maksimal Harus ditanami jenis sayur-sayuran ya Baru nanti ditanami cabai Jadi, pupuk kandangnya itu sudah tidak terlalu panas Karena sudah diambil nutrisi yang panas-panas itu Sama tanaman sawi Nah, di sini saya mempraktekan Kondisi pupuk kandang dan tanahnya ini Ini sudah seminggu ini ya, sahabat Tani Sudah seminggu dan kelihatannya juga masih seger Oke, sahabat Tani Kita tuang sini Caranya ini supaya tidak susah Mengisi polybag itu seperti ini ya, teman-teman Berat ya Nah, ini kan nyampur Ya, sedikit usaha lah Karena kalau polybag itu Dengan Kangkul seperti ini Biasanya itu Polybagnya itu Tidak tepat sasaran Oke, teman-teman Jadi, manfaat lain dari penggunaan polybag ini ya Saya sudah uji coba Itu ya, kemarin itu Waktu saya tanam sawi Jadi, ada sawi itu yang pertumbuhannya itu Tidak maksimal ya Yang lainnya sudah bisa dipanen Nah, salah satu polybag itu Kelihatannya Pertumbuhannya lambat banget ya Tanaman sawi di salah satu polybag itu Setelah saya cabut, saya buang Terus saya tanami cabai Pindahan dari semai ya Yang ada kemarin videonya itu Ternyata cabainya itu Sudah saya ganti tiga kali Masih layu juga Belum mati Cuman layu Karena masih kecil Jadi, saya ganti Layu juga Saya ganti Layu juga Akhirnya saya buang media tanamnya itu Yang di polybag Yang bekas sawi Yang tidak Pertumbuhannya tidak maksimal itu ya Teman-teman Jadi, mungkin itu keuntungannya Menggunakan polybag Menyortir media tanam Itu bisa menggunakan sayuran ya Teman-teman Jadi, kalau sayurannya itu Tidak subur Bisa jadi kalau ditanami cabai Atau terong itu Bisa jadi juga terongnya itu Tidak sehat ya Cepat kan Oke, teman-teman Jadi, kalau mengangkat polybag itu Jangan seperti ini ya Nanti polybagnya rusak Kita angkat dari bawah Seperti ini Teman-teman Nah, ini Nah Baru ini kita rapikan seperti ini Kalau ditarik sini Tidak bisa itu Bahaya Sobek Nah ini ini kan susah ini kayak gini jadi kita tuang ini baru ini kita tuang lagi di sini ke teman-teman sak sekaligus pencampur ini supaya tanah sama kohi ayamnya nyampur selamat menikmati kemudian makan gede selamat menikmati jadi caranya kayak gini ya teman-teman diangkat dicepit pakai paha pakai dengkul ya terima kasih nah disini ini modalnya ini modal hemat ya untuk membuat home garden ini ya karena saya menggunakan benih yang 2000-an ini ya teman-teman ini ya yang pakai plastik clip ini ya saya kasih tunjuk ya nah ini ini saya beli di marketplace ini nih teman-teman ini benih yang 2000-an lah gak modal banget 2000-an nah ya untuk apa juga banyak-banyak teman-teman sahabat tani ini karena kita ini kan berkebunnya ini kan di rumah bukan di lahan pertanian yang luas ya nanti mau bazir benihnya jadi kita beli aja sedikit 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 seperti ini untuk ucicoba sekaligus untuk menghemat biaya menanam sayuran di sekitar rumah ya teman-teman nah jadi saya biasanya itu saya semai di sawah baru nanti setelah tumbuh itu saya pindah ke rumah atau mungkin di rumah itu semai di rumah nanti kalau udah jadi sebagian dibawa ke sawah nah nanti baru bisa ada sisa-sisanya itu itu bisa untuk dibawa ke rumah atau yang di sawah dibawa ke rumah itu persemaian-persemaian benih-benihnya ya teman-teman percocok tanam itu seperti itu kalau gak menggunakan benih dari sawah ya yang ditanam di sawah sama-sama dengan bapak nah kalau enggak ya beli sendiri ini sedikitan aja seperti ini karena biasanya juga kalau di rumah itu yang semai di rumah dibawa ke sawah sebagian lagi kita saya tanam di rumah teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat tani jadi ini polybag yang sudah saya isi ya ada 30 polybag ukuran 45 x 45 Jadi kenapa saya pilih polybag 45 x 45 Pertama ini bisa untuk media tanam lain ya Sejenis tanaman yang lebih panjang umurnya Tanaman sayuran juga Seperti terong, cabai, dan tomat Tapi ini untuk menetralisir amoniak dan bibit-bibit penyakit Ini kita tanamin dulu nantinya dengan sayuran ya Sayurannya itu seperti sawi Atau mungkin juga kangkung Tapi ini saya sudah beli bibit sawi ya, sawi putih Nah jadi sawi putih ini nanti kita tanam terlebih dahulu Nanti kita juga menggunakan pupuk organik cair ya Supaya bahan-bahan organiknya ini terurai Sekaligus mengurangi panasnya ini tidak dengan fermentasi ya Jadi fermentasinya itu secara alami Jadi pupuk organik cair nanti yang saya buat dengan E4 itu saya kocor disini ya Mudah-mudahan ini nanti Kohe ayamnya ikut terurai ya sahabat Tani Sehingga nanti kalau tanam terong ataupun tanam cabai rawit Itu sudah stabil ya tanahnya Mungkin itu ya sahabat Tani untuk hari ini Maaf banget ini capek ya Menges ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!